Intro Menutup tahun 2021, DPP-LDI menghelat berbagai program kerja untuk meningkatkan kontribusinya dalam berbangsa dan bernegara. Kegiatan LDI tersebut mendapat pujian dari dalam dan luar negeri. Kegiatan DPP-LDI pada bulan Desember dimulai dengan mengelar acara gerakan LDI Tanam Pohon dan Webinar bertema pohon sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Ponves Minhajur Sidin, Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Sidin atau STAIMI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, MUI DKI Jakarta, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Acara itu merupakan kelanjutan dari kegiatan penanaman pohon bulan November di Bumi Perkembangan Dewa Ruci, Yogyakarta. Sebanyak 100 ribu pohon ditanam warga LDI di seluruh Indonesia selama tahun 2021. Masih dari Jakarta dilaporkan, DPP-LDI mengenai festival grassroots bekerja sama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Acara tersebut dilangsungkan di lapangan Sepak Bola Pondok Pesantren Minhajur Sidin, Pondok Gede Jakarta Timur. Kegiatan yang melibatkan pesepak bola usia 10-12 tahun itu merupakan salah satu program Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Acara itu dihadiri manajer grassroots Departemen Teknik PSSI ALDI Iqbal. grassroots merupakan salah satu program dari FIFA untuk mengajak anak-anak di seluruh dunia. Sementara itu di lapangan Pusdikat Senkom Mitra Polri Sawangan, dilaksanakan festival sepak bola cabai rawit yang diikuti 30 tim Jaboditabek, Karawang, dan Sukabumi. Festival sepak bola yang diadakan oleh Forum Sepak Bola Generasi Indonesia ini merupakan bagian dari pembinaan generasi penerus. Bagi LDII, sepak bola merupakan salah satu sarana untuk membangun karakter dan kepribadian anak-anak. Hari Nusantara yang diperingati pada 13 Desember merupakan tonggak sejarah kedaulatan Republik Indonesia. Pada tanggal tersebut, pada tahun 1957, lahirlah deklarasi Juanda atas pemikiran Prof. Mohtar Kusuma Atmaja. Deklarasi itu menyatakan luas laut Indonesia merupakan bagian daratan yang ditarik sejauh 12 mil garis pantai terkeluar. DPP LDI mengelit acara bertajuk literasi keuangan untuk ibu tangguh, keluarga utuh, dan Indonesia tumbuh. Acara tersebut merupakan kolaborasi Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau EPM dan Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKK. Pada kesempatan itu, Ketua DPP LDI Ardhito Binadi mengatakan seorang ibu memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga sehingga perlu edukasi dan pelatihan mengelola keuangan keluarga. Beralih ke Surabaya Ketua DPP LDI, Siti Nur Anissa Parma Bekti menghadiri Undangan Seminar Wanita DPW LDI Jawa Timur. Acara tersebut bertujuan agar para ibu berperan dalam mewujudkan keluarga yang tangguh. Menurutnya pada masa pandemi, menyebabkan ekonomi keluarga melemah yang memicu angka perceraian. Untuk itu, para ibu harus memiliki sikap yang kuat dalam menikapi bencana sekaligus cerdas dalam mengelola keuangan. Hadir dalam acara itu Ketua Aisyah Jawa Timur dan Wakil Ketua Muslimat NU Jawa Timur. Pusat Kesehatan Lingkungan dan Populasi atau Center of Environment and Population Health atau CPH Griffith University Australia mengelar webinar mengelai langkah masyarakat yang secara mandiri mencegah penyebaran COVID-19. DPP LDI diundang dalam acara tersebut diwakili Sekretaris Umum Dodi Taufik Widjaya. Dalam kesempatan itu, Dodi menjelaskan langkah-langkah LDI mencegah COVID-19 mulai dari penyuluhan melalui webinar, membentuk sargas COVID-19 dari tingkat nasional hingga majelis talim, edukasi mengenai protokol kesehatan, pengajian secara online, hingga menyalurkan bantuan sosial. Berbagai langkah LDI menarik minat Prof. Kordia Chu, Direktur CPH Griffith University untuk melakukan penelitian mengenai LDI. Sekretaris DPP LDI Wahyu Setyono menampingi Ketua DPP LDI Jawa Timur, Amroji Gunawi, mengunjungi poske pengungsian korban erupsi Gunung Semeru di Masjid Al-Muhajirin, Desa Jadid, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Di masjid yang bernaung di bawah LDI tersebut, DPP LDI Jawa Timur menyerahkan bantuan 1.100 pakaian dan masker. Sementara Wahyu Setyono melepas relewan pemuda LDI untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan, membantu warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Kegiatan DPP LDI ditutup dengan kehadiran Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Criswanto Santoso dalam Musaw Rauhilaya atau Muswil LDI Aceh. Dalam kesempatan itu, Criswanto mengapresiasi Muswil Aceh yang tempat waktu dan meminta program kerja yang kolaboratif dengan pemerintah daerah sekaligus menyentuh masyarakat Aceh. Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Abdullah Putih memuji berbagai program LDI yang sangat membantu pemerintah. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI Alhamdulillahi Jazakumallahu Khaira selamat menonton!